Anda bisa ikan di News Update, saya Valerina Daniel. Ribuan warga dari berbagai elemen bersama tokoh lintas agama di Pantura, Cirebon, Jawa Barat menggelar Parade Kebinekaan NKRI. Aksi digelar untuk mempererat tali silaturahmi antar umat beragama agar tidak mudah terprovokasi dan terpecah belah. Parade Kebinekaan dilakukan dengan Long March dari pusat alun-alun kejaksaan menuju Balai Kota, Cirebon. Long March yang diikuti masyarakat itu dimeriahkan dengan menggunakan pakaian tradisional serta spanduk yang berisi ajakan menjaga kerukunan tanpa melihat latar belakang suku, agama, ras, dan golongan. Parade Kebinekaan yang digagal sekelompok pemuda di Cirebon itu turut menggandeng pemerintah daerah, tokoh lintas agama, budayawan, serta TNI Polri. Masyarakat Pantura sepakat keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia harus tetap dijaga dan masyarakat jangan mudah terprovokasi dengan isu agama yang ingin memecah belah bangsa. Wayang Hanuman adalah lambang kekasahan dan keberanian dalam situasi dan kondisi apapun. Semoga dengan kegiatan seperti ini... Kita lah kebinekaan, kita lah kebinekaan. Acara ini memang kita sengaja buat, satu dalam dipegang, mempersama-sama. Itu menunjukkan persatuan kita. Hari kebinekaan, apa? Hari kebinekaan nasional. Ini sebuah bukti nyata bahwa masyarakat Cirebon itu sangat menjunjukkan nilai-nilai kebinekaan, nilai-nilai kebangsaan. Buktinya, acara ini digagas oleh Pak Kapolesta, dalam waktu hitungan jam, itu bisa terlaksana. Ini terjadi akibat respon daripada masyarakat tentang menjunjukkan kebinekaan.